penggandaan uang penggandaan uang kok bukan bagiannya saya bukan bagiannya saya yang bertemu dengan dia bisa gak tentunya kok keluar panggil makhluk yang bagian tadi itu penggandaan uang saya yang membuktikan apa penggandaan uang itu ada keluar lupa namanya ini bagi yang masih percaya dengan penggandaan uang saya yakin jini ini akan berbicara jujur mengenai penggandaan uang atau sering dikaitkan harta peninggalan Soekarno ada juga uang Soekarno, harta korun dari kerajaan Masjapait harta korun apa dan lain-lain intinya ya kita akan tanya langsung kepada makhluk yang bidangnya bertugas untuk menggandakan uang itu sebenarnya uang itu ada tapi tidak bisa pernah dipakai kenapa di bawah itu jadinya daun emas itu ada tapi itu hanya manipulasi saja tas sakulnya itu dikasih emas tiba-tiba dibuka gaji cacing itu pun berfungsi bagi mereka yang memang sudah terbuka mata batinnya bagi mereka yang tidak memohon maaf kurang pekat dalam hal itu dia tidak bisa pernah melihat bahwasannya benda yang di depannya itu seperti yang jinn itu bicarakan contohnya kita orang gak pernah belajar dunia spiritual dikasih challenge mas yang 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 ini penting ya sampai mana tadi saya sampai lupa gundalah penggandaan uang kita bisa melihat uang itu ketika kita bisa setidaknya sudah mempelajari sedikit mengenai ilmu spiritual atau ilmu hikmah baru kita bisa melihat uang tapi bagi yang benar-benar awam dengan hal itu daun tetaplah daun tidak pernah bisa muncul dalam hal itu karena itu maniful melalasi dari jinn siapa yang membagi saya siapa namanya diruasa paham pernah kang saya temannya apa apa kok tugasnya yang mengadakan uang enggak saya ditugaskan oleh opa untuk mengadakan uang cara cara kerjaan bagaimana tugas saya sangatlah gampang apa saya hanya bertugas untuk menggambarkan harta yang sangat banyak kepada mereka semua yang menginginkan uang itu dalam jumlah yang banyak dan cepat berarti kau mempermainkan otaknya saya tidak mempermainkan otaknya saya hanya mempermainkan penglihatannya kok bisa tahu apa yang diinginkan banyak atau tidak kok bisa membaca otaknya saya mengetahui jika setiap manusia menginginkan penggandaan uang itu tentunya mereka menginginkan harta yang dalam jumlah banyak bukan sedikit jika mereka menginginkan uang yang sedikit tinggal mereka berjualan saja berarti penggandaan otak uang itu tidak ada tidak ada disini hanya apa yang untung dalam permasalahan ini untungnya apa apa mendapatkan uang dari pasien pasiennya untuk mengumpulkan sebuah uang dan nantinya akan digandakan dan itu memerlukan banyak sekali proses syarat syarat contohnya jika kau menginginkan uang dalam jumlah yang sangat banyak misalkan kita sebut saja 10 miliar dia harus memiliki modal paling tidak 10 sampai 50 juta oh ya duit afri benar setelah itu apa akan menyiapkan tempat ataupun wadah yang nantinya akan saya manipulasi penglihatan dari manusia yang ikut dalam apa dalam bentuk uang akan tetapi nantinya uang ini akan diambil setelah melakukan berbagai proses selanjutnya nah prosesnya itu gak ada selesainya benar itu adalah permainan dari apa untuk mendapatkan uang dengan cepat saya disini hanya membantu apa dalam hal itu berarti nih contohnya korban nanti akan dilihatkan uang banyak ini belum bisa dipakai benar ini pakainya ketika sudah mencapai syarat kok berapa itu benar sekali disini hanya tinggal apa bagaimana apa mempermainkan mereka sampai apa mendapatkan untung yang banyak paham manipulasi penggandaan berarti kalau saya jadi apa berarti caranya seperti itu benar jika kau ingin melanjutkan pekerjaan apa itu sangat mudah sedangkan kau adalah keluarga dari apa kau sudah mengenal saya saya dapat membantu dirimu yang terpenting saya diperimakan cocok ya berarti saya etungannya sama abu itu saudara apa ya kakek saya sama kakek abu itu sama-sama kakek kakek saya tidak peduli mengenai hal itu dan saya pun tidak mau pusing memikirkan hal seperti itu jika kau memang keputusan ada abu yang ingin memberikan saya makanan saya akan siap membantu selamat menikmati